Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Miss Firo harap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap senang dalam belajar. Nah anak-anak silahkan kalian untuk mengisi link presensi yang sudah Miss Firo kirimkan ke WA Group ya. Nah ini sebagai tanda dan bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik kelas 4. Kita akan belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Tujuan kegiatan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu mengomunikasikan contoh kegiatan menjaga kelesaian alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menerai sebuah cerita secara detail. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyampaikan pendapatnya mengenai suatu cerita secara tertulis dengan sistematis. Nah untuk kegiatan kita pada hari ini yaitu kita akan berdiskusi, bertanya-jawab, dan juga kita akan mengerjakan beberapa latihan soal. Nah sesuai dengan tema kita pada hari ini ya. Nah uswara mau tanya nih, pekerjaan apa saja yang kalian ketahui, yang ada di sekitar kalian? Iya, ada dokter, terus apa lagi? Petani, melayan, terus guru. Iya, pintar sekali. Semua itu merupakan beberapa contoh tentang pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah selanjutnya, dari beberapa pekerjaan tersebut, pekerjaan apa ya yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam yang ada? Iya, contohnya yaitu pepetani. Nah petani memanfaatkan lada, petani memanfaatkan sapi untuk membelajar sawah pintar. Di kegiatan olahraga pada hari ini, kita akan melanjutkan latihan penyaksilat. Nah sebelumnya, kita sudah mempelajari keterampilan dasar pukulan dalam penyaksilat ya anak-anak ya. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang gerakan tangkisan. Apa itu gerakan tangkisan? Gerakan tangkisan merupakan gerakan menangkis pukulan dari lawan. Gerakan tangkisan yang akan kita pelajari, yang pertama adalah tangkisan dalam. Tangkisan dalam merupakan teknik menangkis dengan gerakan tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu kita. Nah kalian bisa lihat gambar bagaimana posisi tangkisan dalam ini dilakukan. Kalian juga bisa mempraktikan gerakan tangkisan ini. Lalu gerakan tangkisan yang kedua adalah tangkisan luar. Tangkisan ini merupakan kebalikan dari tangkisan dalam, yaitu tangkisan dari dalam ke luar yang sejajar dengan bahu kita. Posisinya seperti ini ya. Tangkisan yang ketiga yaitu tangkisan atas. Tangkisan atas merupakan tangkisan dari bawah ke atas untuk melindungi kepala dari serangan lawan. Gerakannya seperti ini ya. Coba kalian praktikan. Jangan lupa kaki kita pasang kuda-kuda. Kaki kita membuka sedikit ya tumpuannya pada kaki kita. Dan tangkisan yang terakhir yaitu tangkisan bawah. Tangkisan bawah ini adalah tangkisan dari atas ke bawah. Posisi tangan kita dari atas ke bawah. Coba lihat contoh gerakannya di gambar ini. Seorang pesilat membutuhkan kerja keras dan kesabaran dalam melatih setiap gerakan. Nah, kalian pasti bisa melakukannya apabila terus berlatih. Jadi tetap semangat ya untuk berlatih pencaksilatnya. Miss Fero punya sebuah gambar. Nah, gambar apakah ini? Iya, betul ini adalah gambar sebuah pensil. Nah, apakah kalian tahu apa manfaat dari pensil atau benda ini? Iya, seratus pensil digunakan untuk menulis atau juga digunakan untuk melukis. Nah, apakah kalian tahu bagaimana cara membuat pensil? Tidak tahu? Iya, kalau tidak tahu. Mari kita mencari tahu bersama-sama bagaimana cara membuat pensil dan apa sehubungannya antara pensil dan sumber daya alam yang digunakan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Nah, seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih tiga hari. Setelah itu, pensil dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali pipit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Berdasarkan teks bacaan tadi, teks mengenai pensil, coba kalian ceritakan kembali proses pembuatan pensil. Apakah kau masih ingat bagaimana proses pembuatan pensil? Iya, pensil itu terbuat dari grafit murni dan tanah liat yang dihancurkan menjadi bentuk bubuk. Bubuk grafit murni dan tanah liat kemudian dibakar selama tiga hari. Nah, setelah itu pensil dibentuk panjang dan tipis. Nah, setelah pensil dibentuk panjang dan tipis, pensil kemudian ditutup dengan kertas dan kayu. Nah, jadilah sebuah pensil. Sumber daya alam apa saja sih yang digunakan untuk pembuatan pensil? Wah, kalian masih ingat? Iya, sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan pensil adalah kayu sebagai pelapis pensil, grafit dan tanah liat sebagai isi pensil. Selanjutnya, apa ya yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu itu tidak dibatasi? Iya, pintar sekali. Betul jawaban kalian ya. Apabila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang menggunakan bahan kayu tidak dibatasi, maka ketersediaan kayu akan berkurang. Nah, selain itu, penebangan kayu tanpa usaha penanaman kembali akan menyebabkan berkurangnya ketersediaan kayu. Nah, anak-anak, coba sekarang berikan satu saran agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Coba, siapa yang mau menjawab? Ya, untuk menghemat penggunaan pensil, itu dapat dilakukan dengan cara meraut pensil menggunakan rautan pensil. Nah, selain rajin menggunakan rautan, juga mengurangi risiko patah pada saat meraut pensil. Ujung pensil jangan terlalu runcing ya, karena ujung pensil yang terlalu runcing akan mudah patah pada saat digunakan. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Nah, beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang, antara lain petani, peternak, melayan, atau tukang jahit. Nah, selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan. Nah, seperti dokter, polisi, atau pemangkas rambut, atau tukang cukur. Nah, barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan itu sangat beragam. Banyak diantaranya yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Ada berbagai macam sumber daya alam. Nah, yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Nah, kalau sumber daya alam berdasarkan jenisnya, itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama sumber daya alam hayati, dan yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati. Apa sih perbedaan antara sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam ini dapat berasal dari hewan maupun tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Misalnya air, tanah, matahari, barang tambang, dan minyak bumi. Yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, sumber daya alam berdasarkan sifatnya ini juga digolongkan menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diadakan kembali meskipun sumber daya alam tersebut telah habis dimanfaatkan. Contohnya adalah berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam yang selalu tersedia setiap saat di alam, seperti air, tanah, udara, dan hutan, juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah digunakan atau dapat dihasilkan kembali namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Sumber daya alam ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama mineral logam, seperti emas, perak, besi, tembaga, aluminium, dan mangan. Yang kedua yaitu mineral, bukan logam, atau batu-batuan, seperti pasir kuarsa, batu kapur, marmer, intan, mika, batu granit, atau abu bumi. Dan yang ketiga yaitu sumber energi, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan tenaga surya. Sekarang, silakan anak-anak perhatikan tabel yang ada. Nah, bisa dilihat ya, disitu ada beberapa pekerjaan, seperti tukang kayu, terus apa lagi itu ya? Ada pemeras susu, ada petani, ada nelayan. Nah, tugas kalian silakan kalian menuliskan barang yang dihasilkan, bahan asal benar, dan juga jenis sumber daya alam yang digunakan, berdasarkan pekerjaan yang ada di gambar. Bisa dibahami ya, anak-anak ya? Nah, Miss Wiro mau berikan satu contoh saja ya. Contoh yang pertama itu ada gambar tukang kayu. Nah, barang yang dihasilkan dari tukang kayu itu apa saja sih? Iya, betul. Ada kursi, ada meja, ya betul sekali. Terus, bahan asal benda, meja, kursi, tadi berasal dari kayu, betul. Terus, jenis sumber daya alam yang digunakan, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, karena berasal dari pohon. Iya, betul. Nah, begitu ya cara mengerjakannya ya. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Nah, untuk tugas kalian ini, setelah kalian sudah selesai mengerjakannya, silakan kalian foto pekerjaan kalian. Kemudian dikirimkan jawaban kalian lewat kelas 7, seperti biasanya ya anak-anak ya. Apakah kalian masih ingat cerita dari Pak Weli Kepala Sekolah? Miss Wiro harap semua masih ingat ya cerita dari Pak Weli Kepala Sekolah. Tapi, jika kalian sudah lupa, kalian bisa membuka buku pakek halaman 50. Kalian bisa membacanya kembali. Nah, selanjutnya, yaitu kalian silakan menuliskan pendapat kalian mengenai cerita dari Pak Weli tersebut di buku tulis kalian masing-masing. Dalam menuliskan pendapat kalian mengenai cerita dari Pak Weli, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, mengenai topik cerita. Nah, kalian harus menyampaikan topik cerita dengan benar. Kemudian, alur cerita. Alur cerita yang disampaikan harus lengkap dan runtut. Nah, yang ketiga, yaitu mengenai latar belakang cerita. Latar belakang cerita harus disampaikan dengan benar. Dan juga, ada fakta pendukung. Ya, fakta pendukung yang disampaikan seluruhnya sesuai dengan isi cerita. Pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan bukan? Nah, apa sih yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kali ini? Pekerjaan, sumber daya alam. Iya, semua benar. Kita pada hari ini sudah belajar tentang pekerjaan dan juga pemanfaatan dari sumber daya alam yang ada. Yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, anak-anak, harus dulu mau mengingatkan tugas kalian pada hari ini. Yang pertama, yaitu kalian untuk mengisi tabel berbagai pekerjaan. Yang kedua, yaitu tentang teks cerita Pak Weli. Kalian tulis jawaban kalian di buku kalian masing-masing. Selanjutnya, difoto dan dikirimkan ke kelas 7 seperti biasanya. Atau jika kalian mengalami kendala, dalam mengirimkan ke kelas 7, kalian bisa mengirimkan ke WA Miss Vero. Jika ada pertanyaan, kalian juga bisa WA Miss Vero. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, sampai jumpa di pembelajaran kita yang akan datang. Bye! Sampai jumpa di pembelajaran kita yang akan datang.